Halo teman-teman, selamat datang di Ainsling Channel Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah Oh ya teman-teman, sebelum kita masuk ke materi disclaimer dulu ya teman-teman Setiap investasi apapun mengandung resiko baik itu tinggi ataupun resiko rendah Jadi apapun konten yang ada dalam channel dan video ini bukan untuk mengajak ataupun merekomendasikan kalian untuk mengikuti materi yang ada dalam konten ini Konten ini dibuat berdasarkan opini pribadi dan kalian bisa jadikan konten ini sebagai bahan rujukan ataupun perbandingan analisa untuk investasi kalian Sayangilah uang kalian dan jadikanlah uang kalian menjadi pegawai kalian untuk meraih kebebasan finansial Cui! Oke teman-teman, di video pertama kali ini ya, ini jujur aja video pertama saya nih mengenai tentang investasi Kalau misalnya saya bermain investasi itu sebenarnya udah lama teman-teman, mulai dari tahun 2015 teman-teman Saat itu saya waktu kuliah ya teman-teman Saat itu investasi pertama kali yang saya beli atau yang saya terjun yaitu reksadana teman-teman Lalu lanjut ke dunia saham dan lumayan lama itu di dunia saham dan saat ini saya ingin mencoba peruntungan investasi saya di dunia Cryptocurrency ya teman-teman, mungkin orang-orang lain bilangnya Bitcoin ya teman-teman Oke teman-teman, sebenarnya sih selain Dan saya ingin berbagi pengetahuan juga tentang cryptocurrency terutama koin yang saya hold saat ini Saya juga disini akan membuat sebuah video juga untuk Gimana ya, untuk masa depan saya teman-teman Bahwa meyakinkan bahwa saya itu pernah membuat sebuah video, penyataan dan juga Keyakinan untuk salah satu koin yang saya hold saat ini ya teman-teman Yang menjadikan bahan acuan dasar saya untuk meraih kebebasan finansial di 5 tahun atau 10 tahun kemudian teman-teman Jadi selain saya ingin memberikan informasi juga Ini saya untuk ajuan ataupun pengalaman saya saat merintis koin micin ya Kalau misalnya teman-teman orang lain bilang itu koin micin ya Atau koin yang bisa dikatakan yang baru ya, yang masih murah meriah gitu teman-teman Bahkan harganya bisa di bawah 0,0 berapa rupiah gitu teman-teman Seperti itu teman-teman Jadi tujuan saya untuk membuat video ini Yaitu salah satunya untuk motivasi saya di 5 tahun ke depan teman-teman Saya akan membuktikan bahwa koin ini bisa menjadikan saya Di 5 tahun ke depan itu menjadikan kebebasan finansial untuk saya sendiri teman-teman Di luar saham ya teman-teman Saya ini bermain cryptocurrency ini kurang lebih sekitar 3 bulan teman-teman Belum lama teman-teman Namun kalau untuk investasi saham itu saya udah lebih kurang lebih sekitar 6 tahunan teman-teman Saya berinvestasi dunia saham ya teman-teman Jadi saya udah begitu mengerti banget tentang dunia saham teman-teman Tetapi dalam dunia cryptocurrency mungkin bisa dikatakan saya masih seumur jagung teman-teman Tapi pada dasarnya yang namanya investasi untuk cryptocurrency ataupun saham Itu tidak ada perbedaannya teman-teman Kalau menurut saya pribadi kalau misalnya kita analisa Cuma perbedaannya kalau saham itu berbentuk perusahaan Kalau cryptocurrency ini berbentuk blockchain ya teman-teman Atau sejenis program-program gitu ya yang bisa dikatakan rumit ya teman-teman Seperti itu Langsung aja ke pembahasannya teman-teman Saya akan menghold salah satu koin yang bisa dikatakan menjadi keyakinan saya bahwa koin ini 5 tahun ke depan itu akan membuat saya menjadi seorang yang bisa dikatakan bebas finansial ya Maksudnya bebas finansial itu saya memiliki uang yang cukup banyak hanya gara-gara menghold koin ini selama 5 tahun Seperti itu teman-teman Sebut saja koinnya adalah Shiba Inu teman-teman Oke Disini saya ada 5 faktor atau 5 alasan saya kenapa menghold Shiba Inu ini menjadi koin yang saya hold untuk jangka waktu yang lama Yang pertama adalah Fundamentalnya Nah teman-teman Fundamental itu adalah salah satu kinerja ataupun proyek Ataupun bisa dikatakan data-data yang sedang digarap yang bisa menjadikan keuntungan ataupun kerugian dari koin Ataupun suatu saham ya teman-teman Nah jadi untuk teman-teman yang baru bermain dalam bidang investasi baik itu saham maupun cryptocurrency Itu yang harus teman-teman melihat itu adalah fundamentalnya teman-teman Dan saya melihat Shiba Inu ini memiliki fundamental yang bisa dikatakan baik ya teman-teman Dan saat ini sedang progres ya teman-teman Terutama nanti ada beberapa proyek yang akan dijalankan oleh Shiba Inu ini melalui developernya Seperti Shiba Swap, Least dan juga Bond ya Salah satu koin juga sama seperti itu Dan yang lebih hebatnya lagi ini Shiba Inu ini walaupun disebut koin micin Tetapi dia itu pernah masuk peringkat 30 besar dari koin market cap ataupun koin gecko Itu yang menjadi faktor utama saya menghold Shiba Inu ini Dan bila sebuah koin tidak memiliki fundamental Otomatis koin tersebut akan menjadi itu koin yang bisa dikatakan tidak bernilai teman-teman Seperti itu Dan fundamental juga itu yang paling utama Kalau misalnya teman-teman ingin melakukan investasi dalam dunia investasi gitu teman-teman Seperti itu Contohnya aja kita memiliki saham ya saham Anu Melihat fundamentalnya bagus Melihat kinerja perusahaannya bagus Insya Allah mungkin si perusahaan tersebut akan menjadi perusahaan yang sahamnya naik Seperti itu teman-teman Tetapi berbeda dengan kita melihat fundamental Suatu saham ya Misalnya seperti saham ya Saya bilang kan saham ya teman-teman Karena disini saya untuk masa kripto Masih belum begitu Kan belum begitu ya Maksudnya baru 3 bulan lah saya memperdalami kripto ini ya teman-teman Jadi ilmunya nggak semelotok Ilmu saya di dunia saham itu teman-teman ya Nah balik lagi ke saham Kalau saham ini memiliki fundamental jelek Walaupun dia memiliki analisa teknikal yang bagus Tetap aja kalau menurut saya itu Saham itu akan turun teman-teman Akan menjadi jelek juga seperti itu teman-teman Karena pada dasarnya yang namanya fundamental itu adalah Ruh dari sebuah investasi Seperti itu teman-teman Nah Dan yang kedua adalah komunitas Mungkin teman-teman yang ngeklik video ini Yang mungkin saya akan nge-share di komunitas juga ya teman-teman ya Di komunitas kripto-kripto gitu ya teman-teman video ini Kenapa saya mengelola Shiba Inu Karena salah satu faktornya itu komunitas teman-teman ya Komunitas Shiba Inu itu bisa dikatakan Sungguh solid ya teman-teman Dan juga banyak dan juga besar ya teman-teman Contohnya kita beri contoh Namanya komunitas Shiba Inu itu Yang bisa kita sebut Shiba Army ya teman-teman Itu sangatlah loyal komunitasnya teman-teman Dan itu memberikan suatu energi yang besar Bagi fundamental juga dari koin ini gitu Teman-teman sehingga koin ini Saya yakini bakal menjadi suatu koin yang besar juga Nanti di kemudian tahun nanti ya teman-teman Contohnya singkat cerita teman-teman Saya katakan koin Dogecoin ya Mungkin teman-teman tahu Bahkan teman-teman sendiri ada yang Apa ya menghold ya Atau yang berinvestasi di Dogecoin Pasti tahu yang namanya Dogecoin itu teman-teman Dia memiliki komunitas yang bagus Apalagi holdernya banyak juga teman-teman seperti itu Dan yang lebih parahnya lagi Dogecoin itu Kalau menurut saya saat ini ya Yang saya buat video ini Belum memiliki fundamental yang baik Namun karena komunitasnya bagus dan komunitasnya baik Si Dogecoin ini menjadi salah satu koin Yang masuk peringkat 10 besar teman-teman Bahkan harganya dimulai dari harga dulu Saya pernah beli harga 400 perak ya teman-teman Itu bisa nyentuh harga 10.400 Kalau nggak salah teman-teman Pada bulan lalu teman-teman Seperti itu teman-teman Itu karena komunitas teman-teman Dan juga jujur Dogecoin itu Kalau menurut saya pribadi Tidak memiliki fundamental yang baik Fundamental yang utamanya yaitu Karena cuitan Elon Musk ya teman-teman Yang mencuit tentang Dogecoin ini Sehingga koin tersebut menjadi Booming ya teman-teman Di pom-pom ya Masih Mang Elon ini gitu ya Di pom-pom Sehingga koin ini menjadi bernilai teman-teman Dan dikuatkan juga oleh komunitasnya Yang sangat kuat seperti itu teman-teman Jadi komunitas itu berpengaruh besar teman-teman Makanya saya melihat Shiba Inu ini Dengan sebutan komunitas Shiba Army Saya percaya dan meyakini bahwa Shiba Inu ini bakal menjadi besar teman-teman Seperti itu Dan yang ketiga Harga Oke Inilah mungkin yang bisa dikatakan Salah satu faktor Bagi beberapa orang yang ingin beri masuk Dalam dunia investasi Baik itu saham Baik itu cryptocurrency Yang dilihat itu adalah harga teman-teman Mungkin teman-teman Tahu harga Shiba Inu ini Saat video ini dibuat adalah Sebagai seberikut teman-teman 0, ya teman-teman 0,1 rupiah ya teman-teman Itulah cukuplah murah teman-teman Kalau menurut saya teman-teman Dengan fundamental yang baik Dan juga komunitas yang kuat Dengan harga yang bisa dibilang Belum sampai 1 rupiah Saat video ini dibuat Itu menjadikan suatu investasi Yang menjanjikan di masa depan teman-teman Contoh cerita Dogecoin ya teman-teman Dulu saya ibaratnya Pernah membeli Dogecoin itu Di angka 400 perak teman-teman Pertama kali saya Masuk ke dalam dunia kripto itu Gagala Dogecoin teman-teman Karena yang saya tahu Dunia kripto itu Yang saya tahu adalah Bitcoin teman-teman Dan ini ada Dogecoin Dan saya kira Dengan adanya Dogecoin ini Mudah-mudahan si Dogecoin ini Bisa besar seperti Bitcoin teman-teman Ternyata salah teman-teman Ternyata banyak juga koin-koin yang lainnya teman-teman Ada koin micin Ada koin berfundamental baik Ada koin besar Seperti itu ya teman-teman Dan satu lagi teman-teman Shiba Inu ini bukan koin Tetapi token ya teman-teman Karena pada dasarnya Blockchain-nya mengikuti Ethereum Teman-teman Seperti itu Namun kalau bisa dilihat Dari fundamentalnya Dogecoin itu Mengalami kenaikan Yang cukup pesat banget teman-teman Dari harga 400 perak Sampai harga 10 ribu Tapi jujurnya teman-teman Saya itu Nggak cut loss ya Take profit itu di harga 7 ribu teman-teman Waktu itu Dan itu yang Bisa dikatakan harga teman-teman ya Jadi Shiba Inu ini Saya meyakinkan Bahwa 5 tahun ke depan Harganya menyentuh dengan harga Kurang lebih sekitar Puluhan bahkan ratusan rupiah teman-teman Walaupun nggak seperti Dogecoin Yang sampai puluhan ribu gitu ya Itu juga membutuhkan waktu lama Teman-teman Dogecoin itu Membutuhkan waktu 8 tahun Agar bisa seperti saat ini teman-teman Kalau Shiba Inu ini Baru juga 1 tahun teman-teman Makanya kenapa Saya itu Menginvestasikan Shiba Inu ini Untuk jangka waktu Minimal 5 tahun teman-teman Atau maksimalnya 10 tahun teman-teman Dan kita lihat Apakah 10 tahun itu Di akhir maksimal Akhir maksimal investasi Apakah Shiba Inu ini Akan jadi abu Atau Malah membuat saya jadi sulit Keempat Developer Developer Oke teman-teman Developer itu adalah Salah satu pencipta coin ya teman-teman Mungkin kalau misalnya teman-teman Yang udah expert dalam bidang Cryptocurrency Atau yang selalu up to date Dalam informasi cryptocurrency Mungkin teman-teman Tahu yang namanya Satoshi Nakamoto ya teman-teman Kalau nggak salah Itu yang menemukan Bitcoin ya teman-teman Atau mungkin Vitalik Bruterium Teman-teman ya Buterin ya Vitalik Bruterium Itu kalau misalnya teman-teman Tahu dia penemu Blockchain Ethereum ya Bukan penemu Ini lebih tepatnya Pembuat ya teman-teman Karena ini udah Memang dari dulu Ada blockchain itu Cuman nggak booming Seperti ini ya teman-teman Seperti Teman-teman tahu Seperti Blockchain-nya Tron ya Yang miliknya Yang pemiliknya adalah Justin Sun ya teman-teman Yang bisa dikatakan Dia itu Anak-anak Adiknya Jack Ma Salah satu orang terkaya Di Cina ya teman-teman Seperti itu Pemilik perusahaan Alibaba Seperti itu teman-teman Kan Kalau misalnya Si Shiba Inu ini Nama Developernya Disamarkan Kalau nggak salah itu Riosi ya Riosi Kalau nggak salah Riosi kalau nggak salah Kalau misalnya salah Mungkin teman-teman bisa Koreksi di kolom komentar Oke teman-teman Nah Riosi ini Dia tidak mau Menunjukkan Identitasnya Secara langsung Teman-teman Beda seperti Vitalik Buterin Yasin San Ataupun Siapa ya Satoshi Nakamoto Nggak ya Nggak Jadi dia Si Riosi ini Hampir sama kayak Satoshi Nakamoto ya teman-teman Walaupun pada dasarnya Saya ada info bahwa Satoshi Nakamoto itu Menunjukkan Jati dirinya gitu teman-teman Tetapi Itu masih Dalam perdebatan ya teman-teman Tapi Yang jelas Si Shiba Inu ini Memiliki developer Yang bertanggung jawab Teman-teman Seperti itu Walaupun Saat video ini dibuat Itu proyeknya Belum jadi teman-teman Seperti ShibaSwap Lease Bond Apalagi Katanya kabar-kabar Shiba Inu ini Akan membuat Blockchain sendiri Yaitu Shibarium ya teman-teman Mudah-mudahan aja Itu terjadi ya teman-teman Nah Jadi si developer ini Memiliki tujuan Yang jelas teman-teman Berbeda dengan Salah satu Koin Maaf ya Secoin Doge Dogecoin ya teman-teman Walaupun dia Fundamentalnya Kurang Tapi komunitasnya kuat Namun Developernya Dia meninggalkan Proyek Koin tersebut Teman-teman Seperti itu Tapi Dogecoin ini Dia mengandalkan Fundamentalnya Yaitu Cuitan Elon Musk Dan saya Perisi Kalau misalnya Elon Musk Tidak mencuit Masa Dogecoin Tidak Tidak Akan Mempompom Saya punya Pirasat Bahwa Dogecoin ini Akan turun Walaupun Jujur Saya juga Holder Dogecoin Teman-teman Seperti itu Itu Menurut opini Saya pribadi Teman-teman Kalau misalnya Ada koreksi Ataupun Kesalahan Dari informasi Yang saya sampaikan Silahkan Tulis di kolom komentar Nah Kembali lagi Ke Siba Inu Teman-teman Riosi ini Memiliki Banyak proyek Teman-teman Mengenai Siba Inu Ini ya Mulai dari Swap Sampai ke Sibarium Atau blockchain Siba sendiri Teman-teman Seperti itu Dan saya Lihat Dan saya Amati Selama Tiga bulan Ini Si Developer ini Si Riosi ini Tidak Meninggalkan Proyek tersebut Bahkan Cenderung Up to date Dan memberikan Informasi kepada Siba Army Ya teman-teman Seperti itu Jadi itulah yang membuat Saya menjadikan Siba Inu ini Menjadi holder saya Menjadi coin Yang saya hold Kurang lebih sekitar Minimal 5 tahun Atau 10 tahun Seperti itu teman-teman Karena saya yakin Ini proyeknya akan Bagus teman-teman Karena developernya juga Bertanggung jawab Dan juga ada Teman-teman Seperti itu Karena pada dasarnya Yang saya takutkan itu Dari sebuah investasi Cryptocurrency Yaitu Rupul Rupul adalah Salah satu penipuan Dari developer Yang Dia itu mengatakan Bahwa coin ini Bagus Tau-taunya Dia kabur Membawa uang Kita Teman-teman Itu yang disebut Rupul Tetapi yang saya lihat Di Siba Inu ini Sepertinya tidak Mudah-mudahan Di video Up to date Dari Siba Inu ini Tidak ada informasi Informasi jelek Mengenai developer tersebut Teman-teman Dan saya harapan Si Riosi ini Tidak rupul Teman-teman Bahkan bisa Mempercepat Ataupun bisa Membuat Inovasi-inovasi Proyek lain Yang membuat Siba Inu ini Berkembang Lebih besar Dan yang kelima Adalah Supply Jadi teman-teman Bisa dikatakan Siba Inu ini Memiliki Supply coin Yang cukup besar Ya teman-teman Bisa dikatakan Kurang lebih Sekitar Seribu tiliun Teman-teman Nah Supply ini Emang cukup banyak Teman-teman Bahkan bisa dikatakan Membuat Siba Inu ini Susah untuk Bergerak naik Karena pada asalnya Inflansi ya teman-teman Tapi dalam Siba Inu ini Supplynya walaupun Seribu tiliun Tetapi Si developer itu Mengasihkan Kepada Vitalik Buterin Itu setengahnya Kalau gak salah teman-teman Sekitar 500 tiliun Katanya sih Untuk Nge-burn Dan Nge-burn ke Si Vitalik Buterin Dan Vitalik Buterin ini Denger-denger Katanya emang bener-bener Meng-burn Si coin Siba Inu ini Kalau misalnya Dilihat dari Supplynya itu Terdapat 500 tiliun Teman-teman Yang berputar Di Dunia ini Teman-teman Siba Inu itu Makanya Siba Inu ini Walaupun Coinnya banyak Tetapi Saya memiliki Banyak keyakinan juga Teman-teman Seperti itu Karena pada asalnya Dilihat dari Dogecoin juga Teman-teman Dogecoin itu Supplynya tidak terbatas Teman-teman Bahkan bisa dikatakan Unlimited Teman-teman Atau tidak diketahui Seperti itu Teman-teman Tetapi Harganya itu Bisa menyentuh Harga 10.500 Teman-teman Bahkan saya meyakini Komunitasnya makin kuat Itu suatu saat Dogecoin itu Bisa menyentuh Harga di atas Satu dolar Teman-teman Atau di atas Harga 14.400 Lebih Teman-teman Saya meyakini Dogecoin itu Makanya Saya Disini juga Saya Menghold Dogecoin juga Selain Siba Inu Seperti itu Teman-teman Jadi Oke Paling gitu saja Penjelasan dari saya Dan kenapa Saya membuat Video ini Karena untuk Saya di 5 tahun Kedepan Bahwasannya Saya ini Menghold Salah satu Poin Yang bisa Menjadikan Saya itu Menjadikan Kebebasan Finansial Di kemudian hari Ini saya Buat video Pada tanggal Berapa ya Pada tanggal 21 Juni 2021 Ya teman-teman Mungkin Saya akan membuat Video lagi Pembelaan Ataupun Kesedihan saya Ataupun Kebahagiaan saya Ataupun Pembelaan saya Di Tahun 2031 Teman-teman Maksimalnya Tapi Mudah-mudahan Tahun 2026 Saya Sudah bisa Membuat video Baru Teman-teman Mengenai Sibainu Ini Yang saya Hold Teman-teman Oke Paling Itu Saya Teman-teman Dan Jangan lupa Klik Like Dan Subscribe Video Ini Teman-teman Saya akan Mengupdate Video-video Ataupun Ilmu-ilmu Yang saya Dapatkan Selama ini Dalam Berinvestasi Dalam Dalam dunia saham Resa dana Ataupun Cryptocurrency Teman-teman Ingat Kata saya Teman-teman Oke Paling Gitu Saya Teman-teman Dan Sayangilah Uang Kalian Dan Jadikanlah Uang Kalian Menjadi Karyawan Kalian Karena Untuk Meraih Kesuksesan Finansial Itu Yaitu Salah Satu Saratnya Menjadikan Uang Kalian Menjadi Karyawan Kalian Oke Dan Saya Fazrin Dan See you Goodbye